Intro Lebih dari 3 bulan berada dalam tahanan, rindu terhadap keluarga itu hal yang wajar. Demikian juga yang dialami oleh Richard Eliezer. Beberapa waktu yang lalu di pengadilan negeri Jakarta Selatan, kita sama-sama lihat bagaimana Richard sebelum sidang dimulai, jalan ke belakang dari kursi pesakitan untuk memeluk kedua orang tuanya. Selama ini, Richard sendiri ada komunikasi nggak dengan keluarganya Yosua, dengan keluarganya sendiri? Komunikasi, kan di dalam nggak bisa komunikasi keluar ya. Tetapi kemarin kita sudah mempertemukan antara orang tua dari Richard Eliezer dengan orang tua Almarhum Yosua. Di momen Natal ini menurut kami tim Rasyid Hukum ini baik ya, bagus. Terus kenapa anak saling memaafkan, kemudian karena orang tua dari Almarhum Yosua sampai kekuatan anak kita ini adalah korban, kita merasakan luka, kehilangan. Bapanya Almarhum Yosua sampaikan, anak saya sudah meninggal dan anak dari papa mamanya Richard di dalam bui. Jadi ini kita semuanya korban dalam hal ini. Jadi ya, ini momen Natal ini baik adalah supaya yang mereka sama-sama saling memaafkan dalam ini. Terutama dari keluarga dari orang tua dari Eliezer yang meminta maaf kekuannya. Buat kami itu baik. Sebenarnya sah saja kalau masing-masing penasehat hukum punya berbagai argumentasi untuk membelak kliennya di hadapan majelis hakim di ruang sidang. Tapi sekarang jadi pertanyaannya yang benar nih siapa? Karena masing-masing punya kesaksiannya dan bahkan saling serang. Kalau so far ya, gimana Richard berusaha menunjukkan dan meyakinkan bahwa keterangan dia ini memang benar ke keluarganya Yosua. Karena kan sekarang simpang siur ya, ada yang pada saat persidangan ini keterangannya nggak benar gitu kan. Yang ini begitu loh bang. Jadi kan publik sendiri juga melihat ini sebenarnya yang benar kayak gimana sih. Kita mencatat ada dua keterangan Eliezer yang coba digoyang oleh kubu FS dan PC pengacaranya. Pertama adalah BAP tanggal 5 Agustus. Nah ini saya jawab ya. Terkait dengan BAP 5 Agustus itu tidak pernah ada di dalam berkas perkara. Dan BAP di bawah tanggal 6 itu masih pengacaranya FS. Dan juga masih pakai skenario-nya FS. Yang betul adalah paska Richard Eliezer mengaku tanggal 6, di mana dia mengaku BAP? Dia tulis dulu di kertas, sebuah kertas di tanggal 6 tersebut. Di atas tanggal 6 itulah yang benar, yang terjadi, apa yang terjadi. Kalau di bawah tanggal 6 itu adalah tembak-menembak. Kalau di atas tanggal 6 itu adalah skenario yang betul bahwa itu pembunuhan, bukan tembak-menembak. Berarti sebenarnya waktu dibilang bahwa Richard Eliezer ini mengubah BAP-nya di tanggal 5, bisa dibilang itu nggak sah? Ya, menurut kami nggak sah, karena kemarin kami melihat bahwa bukti yang dihadirkan adalah print out. Yang tadi bagi saya sampaikan, makanya tanggal 5 Agustus itu tidak ada BAP dalam berkas perkara. Saya sudah saya cek. Kedua, yang soal sarung tangan. Nah, soal sarung tangan ini, Richard Eliezer menyampaikan bahwa dia melihat Sambo memakai sarung tangan di dalam rumah durian 3. Bukan dia sampaikan bahwa Fevi Sambo memakai sarung tangan dari rumah saguling. Yang dia sampaikan terkait yang di rumah saguling di lantai 3, dia mendengar PC bisik-bisik terkait CCTV di durian 3 dan juga sarung tangan. Tetapi dia tidak pernah menyebutkan bahwa Sambo ini sudah memakai sarung tangan dari saguling. Nah, ini kan kalau terkait sarung tangan. Ini yang disampaikan oleh Romer ketika melihat Fevi Sambo turut, kemudian ada pistol HS jatuh, dia memakai sarung tangan. Nah, kemarin kita lihat di CCTV juga pun menurut kami nggak jelas, karena tangan kanan Fevi Sambo itu masuk ke kantong sebelah kanan. Nah, terkait polemik sarung tangan ini, Mbak Anggi, ini sebenarnya sudah terjawab. Karena apa? Waktu pemeriksaan Fevi Sambo, Fevi Sambo mengakui bahwa dia menggunakan senjata HS almarhum untuk menembak ke tembok. Nah, di dalam pemeriksaan ahli DNA menyampaikan bahwa senjata HS itu tidak ada DNA-nya Sambo. Gitu, jadi kan sebenarnya kan kalau dia tidak pakai DNA berarti kan dugaan kami kan dia memakai sarung tangan. Karena senjata HS itu hanya DNA-nya almarhum Joshua. Sebenarnya sudah terjawabkan, gitu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Elisya, jadi satu bulan ini kan dia harus mempertahankan skenario tembak-menembak, Mbak Anggi. Tentunya tidak hal yang mudah untuk dia ya. Kemudian di dalam BAP dia harus sampaikan. Nah, ini cerita dari skenario tembak-menembak menjadi penembakan pembunuhan. Ini kan butuh waktu satu bulan, Mbak Anggi. Nah, setelah Richard Eliezer mengakui, kemudian dia menyampaikan di dalam BAP, kemudian peristua pidana ini menjadi utuh. Jadi nyambung gitu loh, tidak putus-putus gitu loh, Mbak Anggi. Beberapa waktu lalu, saya juga sempat mendengar keterangan dari kubu Ferdi Sambo, Bang Roni, bahwa sebenarnya Richard Eliezer ini kan dianggap sudah matang, sudah cakep begitu. Kenapa nggak lari di jeda waktu satu jam gitu kan? Kalau memang dia merasa keberatan. Saya jawab, Mbak Anggi, bahwa kan ketika dipanggil sama Ferdi Sambo, Ferdi Sambo secara sadar tahu bahwa Eliezer itu membawa senjata. Karena apa? Meminta untuk mengisi lagi peluru ya. Di situ sudah sadar Ferdi Sambo bahwa dia memakai senjata. Ini untuk menjawab kata hajar tersebut lah. Oke, kemudian Richard Eliezer kan turun ke bawah, dia berdoa. Dia berdoa, kemudian dia dipanggil sama ART namanya Agus. Yang dimana ART Agusnya tidak pernah dimuntahin keterangannya, halias dia sudah menghilang. Sebenarnya kayaan saya sudah di dalam toilet, dia dalam waktu itu, dia sudah berdoa karena tidak tahu harus ngomong ke siapa lagi. Dan perlu saya sampaikan, Mbak Anggi, bukan satu jam, Mbak Anggi. Itu kejadiannya sekitar 15-20 menit sampai penembakan. 15-20 menit? Iya, jadi waktunya pendek ya. Kenapa nggak kabur, Mbak? Ya kalau mau sampaikan seperti itu, Mbak Anggi, ini kan tidak sesimpel yang kita pikirkan, kan? Pangkat paling rendah berhadapan dengan General Bintang 2, dimana juga waktu itu posisi Ferdi Sambo mengatuhkan sedang marah, emosi, menangis. Nah, ini kan situasi-situasi tidak mudah, Mbak Anggi. Jadi tidak bisa berpikir itu. Tapi ketika dia ke toilet, ada yang memanggil dia untuk naik ke mobil. Karena dia yang naik ke mobil dia yang paling terakhir, itu adalah namanya Agus. Agus ini tidak pernah ada. Kita sudah minta supaya dihadirkan, gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari kata hajar dan tembak, ya Bang Rony, gitu. Kan dari awal, Pak FS, kalau dia melawan, kamu tembak, gitu kan? Yang pada saat dipanggil di ruangan, gitu. Tapi kan nggak ada perintah tembak sampai mati. Bang Rony gimana bisa menjelaskannya? Ya, saya mau menjelaskan bahwa ketika Richard Eliezer dipanggil di lantai 3 rumah Salguling, Richard Eliezer sudah ditanya, mana senjatamu? Gitu loh. Jadi secara sadar, Mbak Rony sama mengetahui bahwa Richard Eliezer ini memakai senjata. Kita ikutinlah kata hajar. Kalau dia sudah mengetahui dia pakai senjata ya, dia berpikir kan ini hajarnya kan dipakai senjata. Bukan dia bilang dia pukul atau tendang. Dan itu juga saya sudah tanyakan kepada saudara Feltisamu waktu pemeriksaan sebagai saksi. Saya menanyakan, pengertian kata hajar itu apa menurut saksi? Apakah pukul, tendang, atau tembak? Dia bilang, saya sudah tidak terpikirkan apakah itu pukul, tendang, atau tembak yang pastinya saya akan bertanggung jawab dalam hal ini. Sebenarnya sudah dijawab sama saudara Efe. Tetapi kita berpegangon terhadap keterangan klien saya. Bahwa bukan kata hajar, tetapi tembak. Oke, katakanlah memang ada pernyataan tembak dari Feltisamu, Bang Roni. Kenapa tidak tembak kaki atau tembak tangan? Kenapa harus ditembak berkali-kali sampai mati, Bang Roni? Nah, situasinya bukan dia yang mematikan ya, Banggi. Ini perlu kita klarifikasi. Bahwa yang menembak, mematikan itu terakhir adalah Feltisamu di kepala. Keterangan klien saya. Jadi posisinya waktu itu, ada yang berbicara, kenapa tidak tembak kaki, tembak ini. Situasinya sudah situasi panik, Banggi. Pertanyaan saya sampai menutup mata. Ini fakta persidangan, Bang. Nah, kenapa tidak tembak sampai, kenapa tembak lebih dari tiga kali? Nah, pertanyaannya, Feltisamu kan berlihat di samping. Kalau seandainya Richard Eliezer salah tembak, didorong aja si Richard Eliezer-nya. Suruh stop. Wah, stop. Kamu jangan tembak lagi. Kalau dia salah menerima perintah, Bang. Kenapa itu dibiarkan, Banggi? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada dijanjikan uang? Ini kan fakta. Dan bicara uang ini, yang menyampaikan itu kan? Richard Eliezer bilang, ya, dijanjikan uang. Kuat maruf juga. Ya, kan dijanjikan uang. Jadi, logikanya kalau dibilang ada peristiwa seperti ini, kemudian salah interpretasi, menurut saya sangat inilah. Ini hanya diksi kata ya. Terus, kenapa harus TKP-nya dibersihkan? Kenapa FS aktif gitu loh, minta orang untuk merampikan TKP, membersihkan TKP. Kemudian, Richard Eliezer, di seluruhnya sisa 12. Kenapa ada 8 selongsong? Padahal blok 17 itu isinya 17. Kenapa ada selongsong 8 punya Richard Eliezer? Ini kenapa? Menggambarkan TKP rusak, mbak Anggi. Karena Richard Eliezer, kalau kita hitung lah, blok 17 isinya 17. Sisa pelurnya sisa 12. Berarti kan dia mengeluarkan 5 tembakan, kita ikutin ya. Tapi sebenarnya faktanya jarang, jarang itu untuk diisi full, karena takutnya macet. Tetapi, kalau dia keluarkan 5, kenapa ada 8 selongsong? Milik Richard Eliezer. Nah, ini yang kami keberatan, persidangan. Tetapi, ya semuanya kan nanti fakta persidangan, mbak Anggi. Kalau sejauh ini, ada nggak kesaksian yang belum disampaikan oleh Richard, dan masih jadi pembahasan nih, sama Bang Roni? Ini perlu disampaikan nggak ya, Bang? Ini perlu nggak ya? Atau ini menguatkan? Kalau saya prinsipnya adalah, Richard, omongin apa saja yang kamu ketahui. Semua fakta, sampaikan saja. Ya nanti kalau pemeriksaan terdakwa, ya kita lihat saja nantinya. Tetapi tidak dalam konteks keluar dari fakta. Kita berbicara fakta, karena penerjakan hukum ini, kita harus bicara fakta ya. Jadi peristiwa ini harus berkesinambungan satu sama yang lain yang tidak boleh putus. Udah ada ngobrolan secara lebih lanjut nggak, Bang, ke LPSK terkait status justice collaborator? Karena ini kan, sekarang-sekarang ini lagi panas nih, soal status JC-nya, yang membuka kotak Pandora, itu adalah Richard Eliezer. Saya pikir juga Pukti sudah mengetahui. Jadi terkait status JC ini, kita serahkan saja lah kepada Pak Jari Sakit. Tentunya dalam hal ini, terkait pasal 5 ayat 2, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di penjelasannya itu disampaikan, di mana tindak pendana-pendana tentu mengancam jiwa dari si pelapor, itu dia diberikan perlindungan. Itu sebenarnya sudah jelas kok, sudah ada di utama-tama, isi perspektif filsafat, moral, etika. Dan kemudian beliau hadir, dan beliau hadir ini semua, kami juga pun kaget ya, beliau mau membantu, mengingat umurnya sudah 86 tahun, dan ini hadir ini secara kemanusiaan. Pemirsa jalan menuju putusan akhir, tak lama menjelang, takdir baru akan datang, Eliezer akan bersiap di ruang sidang, karena tuntutan Jaksa akan segera dilayangkan. Strategi kuasa pung mendatangkan Romo Magnus ya? Iya, Romo Magnus. Jadi, Romo Franz Magnus Suseno ini kan, beliau merupakan guru besar filsafat. Jadi ketika bertemu sama beliau, kita sampaikan bahwa, ada kasus, seorang anak muda yang terancam hilang masa depannya, dalam hal ini dia diperintah. Kemudian, Romo Magnus menyampaikan kepada saya, tergerak untuk membantu, menjadi ahli, bicara dari sisi perspektif filsafat, moral, etika. Dan kemudian beliau hadir, dan beliau hadir ini semua, kami juga pun kaget ya, beliau mau membantu, mengingat umurnya sudah 86 tahun, dan ini hadir ini secara kemanusiaan. Jadi, semua dia mau bantu, tanpa ada embel-embel, tanpa ada sesuatu, jadi ini semuanya gratis gitu loh. Romo Franz Magnus Suseno ini, saya pikir bahwa publik sudah mengetahui keredimitas beliau ya. Beliau merupakan topo bangsa, kemudian budayawan, toko toleransi juga, kemudian orang yang peduli terhadap isu-isu sosial, kemudian juga ahli yang kita hadirkan, Mbak Lisa, Mas Resa Indra Giri, kemudian Mas Albert Aris, itu semua kita hadirkan, mereka mau hadir, dan itu semuanya gratis, mereka tidak mau diganti biaya transportnya atau apa, karena apa? Mereka sampaikan bahwa ini, mereka terpanggil karena kemanusiaan. dan pada saat menghadirkan Romo Magnus, Richard responnya gimana bang Romo? Richard senang, Richard senang, karena bisa menghadirkan Romo Franz Magnus Suseno. Sampai selesai di situ masih menyampaikan? Terima kasih, menyampaikan terima kasih. Jadi ketika seorang Romo Franz Magnus Suseno mau hadir ke persidangan, jadi publik bisa menilai lah, bahwa seorang Romo bisa hadir menyampaikan perspektif dari kealihannya, dari filsafat, ini bisa menggambarkan bahwa posisi dari Richard E. Leiser, bahwa dia adalah bagian juga menjadi korban. Ikhlas sudah harus jadi modal, semoga keputusan yang terbaik yang didapat dan keadilan diterima oleh semua pihak. Bang Roni, keadilan apa yang diharapkan oleh Richard yang pernah disampaikan kekuasaan hukum? Kalau kami dari tim penasihat hukum, tentunya kami punya target maksimal ya. Target maksimal kan sesuai fakta persidangan saja kan, bahwa posisi Richard sudah jelas ya, dalam hal ini, dalam kasus ini sudah terlihat ya. Tetapi sekali lagi, tanpa mendahului dari jaksa penuntut umum atau penjadis hakim, kita serahkan nanti. Kan hanya ada dua kemungkinan nih, dihukum atau bebas bersyarat gitu. Nah, ini kalau dari kuasa hukum ngeliatnya gimana? Ya, kita serahkan kepada majelis hakim. Jadi apa aja tuh terima nih Richard? Kita lihat nanti ya. Tentunya kan kita punya strategi-strategi kan, tapi sekali lagi tanpa mendahului, kita serahkan kepada majelis hakim. Karena klien kami sudah kooperatif gitu. Dia menunjukkan sikap konsisten ini yang membuat kami melihat bahwa semuanya kita sudah melakukan pembelaan maksimal, kita sampaikan kepada Richard berdoa, dan kita serahkanlah kepada majelis hakim. Emang benar apa yang orang bilang? Bahwa penyesalan selalu datang belakangan. Dari eksekutor jadi justice kolaborator. Dan apakah hakim akan memberikan kesempatan kedua bagi Eliezer? Memperbaiki kesalahannya dengan perendungan yang panjang? Kita tunggu apa yang jadi keputusan dari majelis hakim. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di episode Inside Story yang berikutnya. Terima kasih telah menonton!